Intro Pasukan pendudukan Israel yang memasuki wilayah Lebanon disergap oleh Hezbollah pada sering 15 April 2024 Tentara Israel tersebut terbunuh lantaran terkena alat peledak yang dipasang perlawanan Lebanon Ini kali pertama Hezbollah mengklaim serangan semacam itu selama terlibat konflik dengan Israel selama 6 bulan Dijelaskan Hezbollah pasukannya telah menanam bahan peledak di daerah Tal Ismail Lebanon Mereka lantas meledakannya setelah tentara Israel menyeberangi perbatasan Insiden ini terjadi ketika ketegangan meningkat akibat serangan Iran dengan menggunakan rudal dan drone Sejak Sabtu 13 April 2024 malam di Israel Sementara militer Israel mengakui empat tentaranya terluka dalam sebuah ledakan di daerah perbatasan utara Satu diantaranya bahkan terluka parah Atau tetapi militer Yonis tak merinci di mana insiden itu terjadi Diketahui sedikitnya 364 orang di Lebanon termasuk setidaknya 70 warga sibil terbunuh akibat bentrok antara Israel dan Hezbollah Sementara pihak militer Israel mengatakan bahwa 10 tentara dan 8 warga sibil telah terbunuh sejak permusuhan dimulai Puluhan ribu warga sibil juga telah meninggalkan rumah mereka di kedua sisi perbatasan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia